Untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan Citra Indriani, Jurnalis Kompas TV dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Citra, selamat siang, pencarian korban banjir bandang ini kan difokuskan di daerah mana saja dan kemudian total berapa orang yang sudah ditemukan hingga hari ini? Selamat siang, Francisco dan juga saudara. Pencarian korban banjir lahar hujan saat ini di Kabupaten Agam difokuskan di Jorong Galuang, Kecamatan Sungai Puah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selain tim sargabungan, pencarian dibantu juga dengan anjing pelacak dari Polda, Sumatera Barat. Sedangkan untuk jumlah korban yang dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian berjumlah satu orang dan korban yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia hingga saat ini berjumlah sebanyak 23 orang, Francisco. Lantas Citra, bagaimana kemudian dengan lokasi pengusian? Total sudah berapa warga yang mengungsi di tempat Anda? Dan berapa jumlahnya? Dan juga bantuan apa saja sudah optimalkah diseluruhkan di sana? Ya, Francisco. Untuk Kecamatan Canduang sendiri, jumlah warga yang saat ini mengungsi ada sebanyak 144 orang yang tersebar di tiga lokasi yakni di SD-08 Kubang Duo berjumlah sebanyak 74 orang SD-05 Gawang Berjumlah sebanyak 10 orang SMT-01 Kota Duo sebanyak 60 orang Selain itu juga banyak warga yang saat ini juga telah mengungsi ke rumah kerabat mereka yang jauh lebih aman Sedangkan untuk bantuan sudah banyak berdatangan ke pospo-pospo pengungsian Namun masih ada sejumlah kebutuhan warga seperti jirigen air, peralatan listrik, serta kebutuhan harian seperti sendal, sepatu bot, serta pakaian gansi masih diharapkan untuk warga di pengungsian saat ini, Francisco. Baik, untuk pakaian kemudian sendal, air dan listrik ini masih belum cukup terpenuhi di sana Lantas kalau kita lihat ini dalam visual juga apa kemudian yang menjadi tantangan bagi ragu tim sar ataupun juga anjing pelacak dalam pencarian ini mengingat kalau saya juga sempat melihat bahwa di belakang ini sepertinya nampak akan turun hujan seperti itu Ya, Francisco betul sekali memang kondisi cuaca di Kabupaten Agam ini memang tidak bisa diprediksi karena pagi tadi cuaca mungkin cukup cerah namun pada menjelang siang maka cuaca dapat berubah dan berkemungkinan akan turun hujan hingga sore nanti dan malam hari dan salah satu yang menjadi kendala bagi petugas pencarian di lokasi saat ini memang kondisi cuaca ekstrim ini sehingga apabila turun hujan maka sejumlah petugas yang melakukan pencarian di sekitar lokasi harus segera menghentikan proses pencarian mengingat kondisi cuaca yang diduga dapat menimbulkan aliran dari banjir lahar hujan yang dapat membahayakan keselamatan bagi para petugas tersebut Francisco Baik Citra, satu orang masih dicari di lokasi tempat Anda melaporkan dan 23 orang meninggal dunia Terima kasih atas laporan Anda atas laporan Anda di Sumatera Barat Terima kasih atas laporan Anda